Hai guys selamat datang kembali Sore ini Lisa telah-telah tiba di bandara Incheon Korea Setelah menetap di Paris selama lebih dari 2 minggu Untuk jelua pribadinya Dan menikmati meriahnya malam tahun baru di Paris Serta indahnya kota tersebut bersama temannya di Renaflifo Dalam foto dan video di bandara Yang dibagikan oleh reporter dan para penggemar di bandara sore ini Lisa telah berjalan sendiri keluar dari dalam bandara Membawa sebuah kopor dantas kecil di tangan kirinya Sementara bodyguard dan staff telah menunggu kedatangannya di luar bandara Dalam foto tersebut Lisa telah tampil casual mengenai style serba hitam Berpegar tiga dengan shell dari brand Totomi Seharga lebih dari 970 dolar Atau setara dengan 15 juta rupiah Dipadukan dengan celana bahan dengan warna yang senada Tidak lupa sebuah tes hitam dari brand The Room Dimana Lisa telah melambat dan tersenyum kepada para reporter dan penggemar Yang telah menunggunya di bandara hingga masuk ke dalam mobil Sementara itu baru-baru ini Tiket pertunjukan untuk acara Amalegara Despecies Jauhnes Yang dihadiri oleh Lisa pada tanggal 26 Januari mendatang Diketahui telah terjual habis dalam waktu singkat Kurang dari 20 menit setelah penjualan tiket resmi dibuka Dikatakan baru lebih dari 20 ribu orang Mengantri untuk membeli tiket Yellow Coin Yang dijual di situs resmi mereka Namun hanya mereka yang tercepat saja yang mampu mendapatkannya Sementara itu Accord Arena mengkonfirmasi bahwa acara gagala Despecies Jauhnes ini Akan berlangsung di Accord Arena Paris Tengah penampilan beberapa artis Termasuk Lisa dari Blackpink yang menampilkan penampilan panggung sulunya J Balvin, Marron Fight, Strike Gate dan masih banyak lagi Masih belum diketahui lagu apa yang nantinya akan Lisa bawakan di panggung Accord Arena Apakah akan tampil membawakan kedua lagu sulunya yaitulah Lisa dan Manny Atau mungkin membawakan lagu cover dari artis lain Namun yang pasti ini akan sangat menarik untuk disaksikan So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!